Intro Hai saya Marta Suherman, hari ini saya masih bersama kakak Gala Indiga Jadi hari ini kita mau bahas mengenai gear dan juga investasinya dan juga harga pricing Nah, dulu pertama kali belajar fotografi, pake kamera apa, jaman-jaman apakah itu? Kalo belajar dulu awalnya pake Nikon F3 Film ya Kalo digital tahun 2000 Saya belum lahir Masih TK Terus abis itu masuk ke digital? Digitalnya? Masuk ke digital waktu itu 10D 10D? Iya 10D dan 350D Canon Lagi awal-awal berarti kita juga kalo mulai fotografi, gue kan dulu mulanya juga dari Nikon D300 Pertamanya juga film sih, film F801 yang warisan bokap gue gitu lah pengasih Terus abis itu masuk ke digital di Nikon D300 Ya sebenernya kalo dihitung di jaman itu sih ya cukup lah ya Iya kan, primadona pada eranya Jadi kadang-kadang kan suka ada yang nanya nih, sebenernya saya mesti invest yang biasa aja Atau langsung masuk yang murah Atau yang bener-bener udah high-end banget gitu Terus udah gitu, efek ga sih? Maksudnya punya gear bagus, otomatis punya foto bagus Kalo beli hari ini besok gue langsung jagoan gitu Hahaha Auto keren gitu ya Auto keren bok Engga sih Ya gue biasa pilih dari yang paling basic gitu Pertama, pasti karena harga Iya Terus Kalo baru mulai masih Expektasinya kan ya Pasti ga melulu yang jadi profesional banget kan Pasti awal-awal ya udah gue punya ini Itu sebenernya natural sih Jadi memang kita harus mencoba dari alat yang paling basic dan maksimalnya sampe seberapa gitu Ketika nanti kita sudah mulai ke bisnisnya Dan ternyata alat itu masih bisa bekerja dan sesuai ekspektasi Ya itu artinya kita belum butuh alat yang satu step diatasnya Kan masih bisa kan berarti Ini kalo berpikiran bisnis kan harusnya seperti itu gitu Jadi apa aja kalo masih bisa dipakai ya kenapa ga ya, go ahead aja ya Iya, banyak yang harus dipelajari daripada kita menilai foto itu Itu bagus apa jelek gitu Kita ga usah mikirin itu, kita banyakin dulu aja mau trade Waktu awal-awal start foto ya Karena kita akan ngerti gitu Dari hasil fotonya itu kita tertarikannya seperti apa sih gitu Pintu ke yang mana sih gitu Karena kan suka ada orang yang suka banyak excuse ya Aduh kamera saya kurang ini, lensanya kurang ini, kurang lebar, kurang zoom, kurang bokehnya, kurang magnus gitu Jadi akhirnya ga motret-motret Ujung-ujungnya sih kalo gua di corporate photography cuma butuh lensa white sama tele Dua itu aja ya Itu pun ya kebanyakan juga white doang yang dipakai gitu Yang medium ke telenya jarang Paling buat portrait kali ya Portrait doang Ini cuma dua gitu Jadi di awal memang ambisiusnya itu jangan ngelengkapin gear, ga perlu Tapi ngelengkapin yang di otak kita Kita udah merekam apa aja nih gitu Ketika kita udah merekam semuanya Kita sudah explore dari yang paling terang sampai yang paling gelap itu seperti apa Kita mulai mencoba bisnis, kita akan ngerti Sebenernya butuh ga sih alat yang baru ini Jangan-jangan alat yang paling murah pun sudah bisa mengakomodir itu semuanya Betul, mungkin kebutuhan kita juga ga sampai sejauh itu Orang ada yang suka pengen FPS nya kenceng banget Tapi ternyata motretnya cuma motret biasa aja Betul, balik lagi ke ini bisnis ya Jadi kita harus tetep harus efisien gitu Beda kalo kalian memang gear lovers Atau hobis ya Mungkin kalian ada ambisi tertentu untuk dapet kamera ini Tapi lupa sama kegiatan fotografinya Itu beda-beda mindset ya Yang penting ada koleksinya lengkap Betul, kayak gitu Tergantung pilihan kalian Nah terus kalo masuk ke dunia bisnisnya nih Kan otomatis ada kaitannya antara gear sama pricing Ya Biasanya gimana kalo itu Dari kliennya sendiri sebenernya ada spesifikasi Di request spesifikasi kamera khusus Terus lalu harga juga kan otomatis ga bisa bohong juga ya Kalo dihitung kayak biaya rental yang kamera 200MP gitu sama yang biasa Harga rental nya kan beda Sebenernya gini Ini ngomongin invoice lagi nih ya Oke Jadi gini Kalo di gua tuh Gua selalu mengusahakan Atau selalu sih Ya selalu Produksi dan V photographer itu dipisah Ya lembarannya sama Cuma dipisah gitu kotaknya Jadi Itu kayak harga dokter berapa Harga obat berapa Semahal-mahalnya harga obat Dokter tetep sama kan Harganya segitu Kalo misalkan praktek dokter ya Nah ini sama Jadi dokter disini adalah Harga kita Fotografer Obat adalah harga produksinya Jadi Ketika kita Pake gear yang relatif murah Itu tidak berpengaruh sama V photographer Terus kalo misalkan dia Mau tawar lagi harga produksinya kan Jadi V kita juga ga kena Jadi sebenernya Secara Secara Pendapatan fotografernya sih Sebenernya ga ngaruh Ga ngaruh ya Gitu Cuma Total harga ke klien tetep beda Ya Pake alat mahal Pasti Mungkin harga sewanya Mahal kan Hal Tapi tetep Harga V photographer juga segitu gitu Iya Tidak membuat lu pake Kamera mahal terus harga lu naik gitu Yang naik hanyalah harga produksi Iya betul Gitu Cuma klien memang ngertinya Harga lu jadi mahal gitu Bukan harga yang mahal Produksinya yang mahal Jadi kita juga mesti educate konsumennya ya Iya Mesti educate mereka Mereka maunya fotonya ini mau taruh dimana Mau taruhnya cuma sebatas Instagram aja Sosmer gitu Atau dia mau print segede-gede apa Jangan sampai saya pake spek yang berapa ratus megapixel Dipakenya cuma buat sosmer doang Iya Ga kepake gitu Maksudnya Apa ya Mubasir ya Mubasir Jadi kayak pixelnya buat apa Kalau cuma buat sosmer doang Makanya buat temen-temen disini mungkin Jadi bisa sedikit terbuka pola pikirnya Punya alat itu yang cukup Iya Jadi nggak usah over spek Atau nggak perlu juga yang cari yang paling murah Biar untungnya banyak gitu Yang cukup aja Cukup bisa ke kiri dan ke kanan bisa motret apapun gitu Itu udah cukup Kalau misalkan klien request alat yang lebih tinggi lagi Kalian juga nggak perlu beli Sekarang cukup sewa aja Iya betul Karena kalau mau dikumpulin semua Gear kan kamera setiap tahun udah ada versi baru lagi Setiap tahun ada berapa tuh yang baru tuh Iya ngikutinnya lumayan setengah mati sih Iya Jadi kadang-kadang pakai yang ada dulu aja Kalau masih masuk speknya Ya kenapa nggak Iya Dan yang penting Kalau ketemu konsumen yang kurang paham soal ini kali ya Kurang paham soal spek kamera Itu memang harus kita yang mengedukasi mereka Jadi jangan komplain apa ya Kadang-kadang suka ada fotografer Aduh langsung ditawar gini Mungkin kita juga harus ada effort untuk menjelaskan dia gitu Menjelaskan ini memang speknya seperti ini Jadi kita kasihnya seperti ini gitu Jadi ya bener-bener sesemuanya yang pas Makanya itu Invoice itu dibedakan Produksi sama V Photographer Biar di situ klien waktu baca itu jelas gitu Oh ini kok mahal gitu Ternyata emang produksi yang mahal gitu Jadi sebenernya klien kaget itu Karena mereka nggak ngerti Karena mereka nggak ngerti Harga sewa, harga kamera lo berapa Nggak ada yang ngerti Harga lo juga paling oh iya Harga V Photographernya oke mahal gitu Harga produksinya lebih mahal lagi gitu Ya kalau ditawar ya produksinya aja Ya produksinya yang dipotong Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung Mau bikin invoice kayak gimana Terus apa namanya Ya kayak tadi cara-cara perhitungannya ya Cara perhitungan untuk pricing itu kayak gimana Ya tadi tips dari Kakak Gala Itu untuk memisah dari biaya produksi Sama biaya fee-nya photographer Itu harus dipisah Dipisah Tapi tetap satu lembar ya Iya tetap satu lembar Nah hari ini sharing bersama Kakak Gala Intiga Sudah selesai mengenai cara-cara pricing Tips-tips pricing Dan juga cara menggunakan apa ya Gear secara bijak Luar biasa Thank you banget for sharingnya hari ini Sama-sama Dan buat teman-teman yang request tema berikutnya Silahkan tulis di bawah Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga share Thank you for watching